Halo sobat dan sobat waktiku apa kabar semua semoga sehat selalu ya perkenalkan saya Panji Pratama penulis dari novel perkamen sanada nah selain menulis sebenarnya saya ada seorang penyuluh anti korupsi kemudian blogger pendidik juga game designer juga kalau menulis saya mulai itu sejak sekitar 12 tahun yang lalu lah itu menulis profesional karena tuntutan pekerjaan waktu itu saya di reporter di sebuah harian nasional di Jakarta yang akhirnya saya harus menulis secara profesional begitu ya Nah adapun saya membuat novel ini sebenarnya itu awalnya karena ada sebuah kejadian ketika saya harus mewawancari seorang narasumber yang kebetulan dia seorang sejarawan arkeolog yang menegaskan bahwa sebenarnya ke masuknya agama Islam ke Indonesia itu jauh sebelum abad 13 nah di karena keunikan wawancara itu sendiri saya akhirnya mengeksplorasi apa materi itu dan kemudian menemukan fakta-fakta baru termasuk seperti diantaranya koin koin kono yang digunakan di Nusantara ini adalah koin koin yang bergambar atau ada lafaj lafaj keislamiannya nah seperti itu eh dari situlah saya mempunyai keinginan untuk membuat sebuah novel yang intinya tentang pencarian harta karun yang membuka fakta tentang koin koin kono itu namun karena bacaan saya waktu itu kebetulan waktu itu lagi ramainya dan Brown novel novel konspirasi akhirnya sedikit banyak mempengaruhi genre yang saya tulis sehingga selain sejarah novel ini juga mempunyai genre detektif gitu ketualangan yang intinya adalah petualangan beberapa orang untuk mendapatkan harta karun yang menggunakan puzzle-puzzle sendiri begitu ya terutama puzzle-puzzle yang berhubungan dengan mistisme Islam nah selain novel program insanada ada juga beberapa novel yang telah saya tulis sebelumnya itu diantaranya adalah novel yang bergenre romans begitu ya ada juga novel-novel sejarah lain dua novel romans saya yang satu sudah diterbitkan yaitu A Simple Happiness itu waktu saya tulis tahun 2016 dengan kebetulan novel itu novel duet dengan seorang penulis juga yang juga spesifikasinya di bidang romans namanya Petra Sandi kalau novel sejarah pertama saya yang ditulis adalah perempuan sabis gelombang menceritakan tentang perang saudara yang ada di salah satu daerah di Indonesia begitu lah ya Nah satu lagi adalah novel thriller judulnya adalah The Ghost House yang mengambil setting di kotak kelahiran saya sendiri Oke teman-teman sahabat dan sebuah tuati kuiku eh untuk novel perkamen sanada ini saya memutuskan untuk mengikut sertakan dalam kompetisi kuiku karena waktu itu itu sebetulnya sebetulnya jujur saja saya tertarik dengan hadiah yang ditawarkan kuiku yang membuat semua penulis terbelalak ya dengan apa tawaran hadiah yang luar biasa itu ya tapi sebenarnya saya juga tidak percaya diri karena kebanyakan waktu itu karena 2019 2020 ini sedang ramai viral penulis penulis romans di aplikasi menulis online saya sebenarnya tidak percaya kalau genre yang saya bawakan bisa masuk ke dalam salah satu pemenang di kuiku gitu ya tapi karena memang fashion saya di bidang itu di bidang masuk saya di genre itu jadi saya ikut sertakan saya di kuiku dan ternyata takdir berbicara lain saya menjadi salah satu pemenang di kompetisi novel kuiku tahun 2020 mengenai proses kreatif perkamen sanada ini pembuatannya memakan waktu sekitar sebenarnya risetnya sendiri menghabiskan sekitar 4 tahun lah ya kenapa karena memang ada beberapa adegan dan beberapa subtema yang memang harus dicari fakta-fakta yang secara kalau secara jurnalis itu double cover site jadi harus seimbang dari pendapat A dan pendapat B sehingga saya perlu waktu untuk itu nah itu dimulai ketika ya pertama kali saya jadi wartawan sekitar 2008 berakhir 2012 jadi 2012 mulai nulis novel ini nah novel ini menghabiskan waktu tulis itu sekitar empat sampai delapan bulan dah waktu itu waktu itu ya sekitar segitu setengah tahunan namun setelah selesai apa ini saya diamkan dulu tidak dikirim kemana-mana sampai beberapa tahun kemudian saya melakukan revisi sebanyak empat kali dan di tahun 2020 ini ketika dikompetisi dikom masukkan ke dalam kompetisi kuiku saya melakukan revisi besar-besaran juga tadinya dari satu draft menjadi tiga draft novel jadi ini adalah salah satu bagian dari mungkin saja bisa jadi trilogi novel yang bercerita tentang sanada ini ya jadi sanada ini sebenarnya adalah sebuah apa ya sebuah puzzle peta hartaharun ya sanada ini berasal dari huruf hijaiyah sin nun dan dal padahun maksudnya apa maksudnya adalah kalau ini secara apa secara harfiahnya sinnya ini mewakili jalan begitu nun mewakili cahaya dan dal ini mewakili doa seperti itu pada akhirnya nah itu dia sobat dan sobat wati kuiku proses kreatif saya mengenai gen mengenai perkamen senada jika kalian penasaran dengan isi novelnya seperti apa kalian bisa baca secara lengkapnya di kuiku secara gratis saya sudah berikan semuanya buat kalian dan dan jangan lupa bubuhkan like juga di novel saya dan terus juga ikuti novel novel saya selanjutnya terima kasih kepada kuiku terima kasih juga kepada para pembaca yang beriman teman-teman sobat dan sobat terima kasih kepada kuiku sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh